Intro Setelah kalah menyakitkan, kalah melawan Copenhagen, Manchester United kembali bisa meraih ugly win Kalau menjemu tim papan bawah Lutensau Ya, mau dilihat dari sisi manapun, kata ugly win ini emang sangat cocok Sebab MU yang sepanjang laga begitu dominan, gagal memanfaatkan peluang yang ada Dan cuma tertolong oleh gol jatuh dari langit Victor Lindelof Selain itu, Marcus Rashford di laga ini juga kembali jadi sorotan di laga ini Dimana ia kembali kumat dengan keputusan-keputusan yang diambil Namun di satu sisi ada hal positif yang bisa diambil Bukan soal Lindelof yang mencetak gol Melainkan penampilan Maguire yang makin kesini makin oke aja nih secara individual Manchester United berhasil meraih kemenangan penting dalam lanjutan Premier League Menjamu tim papan bawah Lutensau Setan merah yang ibarat mutlak menguasai jalannya laga Pada akhirnya cuma bisa mencetak satu gol Itu pun melalui back mereka Victor Lindelof yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Yap, meskipun berhasil menang, jelas masih banyak catatan minor yang didapat MU pada laga ini Dimana salah satunya tentu saja adalah ketidakmampuan pemain MU menciptakan kreativitas Yap, gak tau kenapa pemain MU ini ibarat orang mageran semua Siapapun pasti paham, jika nyaris semua pemain MU ini sangat pasif dalam melakukan pergerakan tanpa bola Sehingga aliran bola menjadi sangat lambat dan serangan pun lebih mudah tertebak Sangat berbeda jauh bila kita melihat permainan Manchester City ataupun Arsenal Yang mana para pemainnya begitu aktif dalam melakukan pergerakan tanpa bola Sehingga lebih banyak opsi umpan Dan jelas itu kian mempermudah dalam membongkar serangan lawan Yap, apa yang terlihat di atas lapangan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh keeper legendaris MU Yaitu Peter Smickel Dimana pria asal Denmark itu menjelaskan soal lambatnya para pemain MU dalam mengkreasikan serangan Selain itu, Smickel juga menilai kalau skema serangan pemain United serba Amburadul Para pemain disebut sering membuang banyak kesempatan saat masuk ke kotak penalti Sangat lambat, mereka kembali ke apa yang kita lihat musim ini Terlalu banyak umpan, terlalu banyak umpan lambat, kurang berlari Tegas Smickel dilansir dari Manchester Evening News Sementara itu, sorotan tajam kembali diarahkan kepada Marcus Rashford di laga ini Yap, pemain kesayangan Ten Hag itu kembali tampil mengecawakan Selain membuang peluang emas di depan gawang, ia juga berulang kali membuat keputusan yang salah Dilansir dari Sofaskor, tercatat Rashford 15 kali kehilangan bola Dan gagal mengirim satu pun crossing sukses dari 4 kali percobaan Kemudian Resi juga cuma berhasil melakukan satu dribble sukses dari 4 kali percobaan Sesuatu yang pasti membuat banyak pihak kian males Terlebih, usaha Rashford dinilai sebagai biang kekalahan MU atas Copenhagen Karena kartu merahnya membuat permainan MU drop seketika Di sisi lain ketika Rashford mendapatkan sorotan tajam karena permainan buruknya Harry Maguire kembali menampilkan permainan yang menuai decah kagum Memang di laga ini Lindelof adalah penyelamat dengan satu golnya Tetapi secara keseluruhan, penampilan Maguire di laga ini benar-benar menjadi tembok kokoh yang sulit tertembus Tercatat sepanjang laga Maguire Sukses mencatatkan 3 clearance dan 3 blok sukses Selain itu dalam hal distribusi bola, Maguire mampu melepaskan 1 kipas Dan 9 kali long ball sukses dengan akurasi passing rata-rata 91% Jelas ini menunjukkan kalau dicopotnya ban kapten pada akhirnya Malah membuat Maguire bisa tampil pong di tiap pertandingannya Sementara itu selaga, Eric Ten Hag mengatakan meskipun ia cukup senang timnya meraih kemenangan Namun di satu sisi ia juga masih merasa harus meningkatkan lagi efektivitas yang ada Sebab bagaimanapun kendati MU kini udah naik mendekati 4 besar Tapi selisih gol mereka sangat miris Bayangkan aja nih, ya kali tim seperti MU yang ibaratnya squad ini gak jelek-jelek amat Bisa lho selisih golnya minus 3 Apalagi jika melihat lawannya adalah Luton Yang merupakan pejuang degradasi Tentu ini juga menjadi catatan lain Masa melawan tim papan bawah aja sulitnya minta ampun Giliran menang, eh cuman tipis Giliran kalah langsung deh jebolnya banyak Bahkan setelah semua kemunduran, kami masih berada di posisi dekat 4 besar Kami telah memenangkan 4 dari 5 di Liga Premier Jika anda melihat semua masalah yang kami alami Kami berada dalam posisi yang sangat baik Ini adalah hari yang baik Tapi saya tidak bisa merayakannya Kami punya kekhawatiran lain Kami harus tampil lebih baik Kami memerlukan kemenangan dan kami mendapatkannya Namun kami dapat membuat hidup lebih mudah dengan mencetak gol lebih awal dan mendapatkan gol kedua Kami menciptakan peluang Namun kami tidak mencetak gol selain satu gol Saya senang dengan itu dan saya senang dengan clean sheet Yap, terlepas dari apapun, kemenangan ini sangat penting bagi MU Terutama dalam menjaga asa mereka finish di 4 besar Selain itu, kemenangan ini setidaknya bisa jadi pelipur lara Usai kemarin kalah dramatis dari Copenhagen Namun ya itu tadi, gak mungkin kan tiap pekan ngandelin ugly win Dan gol jatuh dari langit mulu Untuk itu dilaga melawan Everton pekan depan Setan merah wajib menampilkan permainan yang lebih efektif Supaya saat bertanda ke markas Galatasaray tengah pekannya MU bisa datang dengan kepala tegak Karena jika melawan Everton imbang atau bahkan kalah Yaudah siap-siap disikat habis mental pemain MU Karena kita tahu sendiri betapa ngerinya fans Galatasaray saat main di kandang So buat fans MU yang sementara sentosa Tetap tenang dan berdoa biar para pemain yang cedera-cedera itu Bisa balik dengan cepat Sehingga paling tidak, Pade Ten Hag lebih banyak punya opsi dalam bermain dan rotasi Walaupun si Akamsi juga yang ujung-ujungnya tetap dipercaya main starter Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!